Imam Masyikur, korban penculikan dan penganiayaan hingga meninggal dunia oleh Oknum Pas Pampres yang tengah menjadi perbincangan publik saat ini, sempat berada di kamar mayat RSUD Karawang sebagai jenazah tanpa identitas selama 8 hari. Humas RSUD Karawang Andi Senjayani mengungkapkan, pada Selasa, 15 Agustus 2023, sekitar pukul 16.30 WIB, pihak rumah sakit menerima jenazah tanpa identitas dari tim Inavis Polres Karawang, secara khusus, polisi meminta jenazah tanpa identitas tersebut diperiksa. Secara forensik, jenazah tersebut ditemukan dalam kondisi mengambang, Imam Masyikur tercatat sebagai jenazah tanpa identitas dengan rekam medik JNZ 000962 di RSUD Karawang. 8 hari kemudian, RSUD Karawang kedatangan tamu dari Polda Metro Jaya dan Pomdam Jaya, kemudian dilakukan pemeriksaan lanjutan dan hasilnya diketahui jenazah tersebut bernama Imam Masyur, 25, sementara Tribun Jabar mencoba menelusuri penemuan mayat pada Selasa, 15 Agustus 2023. Hasilnya di tanggal tersebut ada penemuan mayat pihak di Bendung Curug, Desa Curug, Kelari, Kabupaten Karawang, Doyeh, 45, warga sekitar mengungkapkan memang pernah ditemukan mayat pada tanggal tersebut di Bendung Curug, saat itu. Dirinya menerima laporan dari anak kecil melihat sesosok mayat tengah mengambang tanpa baju, kita langsung lapor ke petugas dan kemudian tak lama langsung dievakuasi. Sekitar pukul 13 WIB. Kata dia, diketahui Bendung Curug menjadi salah satu pembagi air sungai Citarum ke Iragasi, Kalimalang yang digunakan untuk kebutuhan sumber air minum warga Jakarta. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!